Hai guys, ketemu lagi di Rizka H.H. Channel Ikuti perjalanan kita kali ini ke Maninjau ya guys Dari yang ketinggi menuju ke Maninjau, Provinsi Sumatera Barat Ikuti keseruan perjalanan kita Jangan lupa saksikan video sampai selesai ya Nah, kita mulai perjalanan kita dari Nagari Kototubu Kita tadi dari arah Bukit Tinggi menuju ke Simpang Padang Luar Kemudian belok kanan dan menuju ke Nagari Kototubu Nah, kita mau jalan-jalan ke arah Maninjau nih guys Nah, kalau disini belok kiri itu nama daerahnya adalah Sungai Tanang Kita terus lanjut Sambil menikmati keindahan alam Sumatera Barat ya Karena kalau keliling di Sumatera Barat ini Walaupun cuma keliling-keliling Cici-cuci mata itu udah rasa berwisata banget ya Karena pemandangannya benar-benar pemandangan mata Jadi buat teman-teman yang merindukan ranah Minang Dimanapun berada Semoga video ini bisa menjadi pengobat kerinduannya Dan semoga diberikan juga kesempatan untuk pulang kampung Dan berkeliling-keliling Sumatera Barat Yuk, kita lanjutkan perjalanan Nah, dari sini itu dekat banget ke Gunung Singgalang ya guys Di sebelah kiri kita ini adalah Gunung Singgalang Nah, itu adalah Gunung Singgalang guys Di sebelah kiri Dari Bukit Tinggi menuju ke Meninjau, Tribu Basung Itu menurunkan waktu lebih kurang 1,5 sampai 2 jam Nah, di sepanjang perjalanan ini Kita bisa menikmati keindahan alamnya Dan juga kita akan melewati Berbagai tempat wisata yang bisa dikunjungi ya guys Jadi buat teman-teman yang dari luar kota Atau yang ingin jalan-jalan di Sumatera Barat Sepanjang perjalanan yang kita lewati itu Terdapat banyak sekali tempat wisata Dan sepanjang perjalanan ini Pemandangannya sangat-sangat menunjukkan mata ya guys Itulah kelebihan Sumatera Barat Yang unggul dengan keindahan alamnya Dan juga kulinarnya Sudah berapa lama nih teman-teman Tidak melewati jalan ini Atau teman-teman yang belum pernah melewati jalan ini Dan penasaran Ikuti videonya sampai selesai Selamat menikmati ya Nah di sepanjang jalan ini Banyak tempat wisata seperti Janjang sejuta Atau buat teman-teman yang hobi Untuk mendaki gunung Juga bisa ya Mendaki gunung singgalang Nah tuh view-nya guys View gunung singgalang ya guys Nah di sebelah kanan ini Juga tempat wisata guys Namanya Tabek Mandi Sikabu Nah di Tabek Mandi Sikabu ini Terdapat seperti kolam renang Dan sekarang juga udah dibangun Villa-villa ya guys Jadi buat teman-teman yang mau staycation Juga bisa tuh di Tabek Mandi Sikabu Tabek Mandi Sikabu itu Terdapat kolam renangnya Dari berbagai ukuran Dari anak-anak sampai dewasa Dan juga terdapat Banyak arena suncuran Dan spot foto yang Sangat-sangat indah Karena pemandangannya itu Lepas menuju ke sawah Dan juga Ke gunung Marapi ya guys Nanti kita bakalan review juga Tabek Mandi Sikabu Di next video ya Jangan lupa di subscribe Biar teman-teman dapat Pemberitahuan video kita berikutnya Buat teman-teman yang hobi mendaki Itu juga ada janjang sejuta ya guys Jadi teman-teman bisa mendaki Janjang Janjang yang Tinggi banget Dan nanti di puncaknya itu Akan menikmati Keindahan Alam yang luar biasa Nah disini ada Persimpangan nih guys Kalau kita belok kiri Ini adalah jalan alternatif Menuju ke Si Cincin Atau Padang Via Malala ya Nah sekarang kita lurus Menuju ke Arah Matur Atau menuju ke Arah Maninjau Nah kita gak bakalan bosan guys Dispanjang perjalanan Karena Alamnya yang hijau-hijau Pemandangannya yang Luar biasa Nanti kita Dari sini sampai ke Matur Terus kita akan melewati Nanti kelo Sampai pulang Sampai Nah disini juga ada tuh Tempat camping guys Jadi banyak sekali tempat wisata Yang kita lewati Dispanjang perjalanan Nanti kita akan melewati Kelu Sampai pulang Sampai Dan kita juga akan Mampir-mampir Nanti di tempat Wisata-wisatanya guys Tuh view Tuh view Pemandangan sepanjang jalan Itu bener-bener Menyegerkan mata ya Karena masih Asri Hijau-hijau Yang menyejukkan mata Buat teman-teman yang Rindu dengan alam Atau cinta alam Nah Sumatera Barat Memang Pilihannya ya guys Tuh view-nya Luar biasa Wow Pastikan kondisi Fisik Dan kondisi kendaraan Anda Dalam kondisi yang stabil Karena Jalanannya Lumayan Berbelok-belok Dan ada menanjaknya juga ya guys Jadi tetap Jaga keselamatan Di jalan raya Nah disini terdapat Hamparan sawah Wih cantik banget Pemandangannya masih asri Alamnya sejuk Udaranya masih segar guys Bener-bener Pilihan Berusaha alam itu memang Sumatera Barat ya Luar biasa Nah kita udah memasuki Matur guys Ini dia Welcome to Matur Nah nanti di Matur ini Jukup banyak Terdapat tempat wisata Seperti Puncak Lawang Ada Lawang Park Terus ada Embun Pagi juga guys Dan juga banyak Resort ya Ada resort juga disini Sekitaran sini Buat teman-teman yang hobi Para layang Juga bisa nanti di Puncak Lawang ya guys Karena disitu banyak Terdapat arena-arena juga Nah ini dia Masjid Raya Matur Nah Ini persimpangan ini Kalau kita mau ke Matur Atau ke Lawang Itu belok kanan guys Itu juga bisa menuju Ke Palembayan Karena kita mau menuju Kemarin jauh Jadi kita lurus Nah nanti kita juga Akan melewati tempat wisata Yaitu Embun Pagi guys Nah di Embun Pagi itu Juga ada Seperti resort ya Jadi buat teman-teman Yang mau menginap Juga bisa Nah buat teman-teman yang penasaran Nanti kita akan lanjutkan Di part 2 Yaitu di Kelo Ampe Puluh Ampe Teman-teman yang penasaran Jangan lupa di like Comment and subscribe Dan terima kasih yang telah menonton Saksikan video kita Berikutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih